Hai guys balik lagi sama gue Risa Florindo Jadi di video kali ini gue mau review produk yang udah di request sama salah satu dari kalian Produk apa? Ini adalah Pigeon Tins Jelly Glow Sleeping Mask Buat kalian yang udah penasaran tonton videonya dari awal sampe akhir Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalin juga loncengnya supaya kalian bisa habis terus video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk ke videonya kau Jadi gue review produk ini karena ada yang pernah request kalo gak salah Mungkin kalo kalian yang nonton dan kalian yang request boleh tulis di kolom komentar ya Ini adalah Pigeon Sleeping Mask Pigeon Tins Gue gak tau ini terbaru atau enggak tapi yang jelas gue baru tau sih kalo dia ada sleeping masknya Kebetulan gue beberapa bulan kayaknya udah sebulan deh gue gak pake yang namanya night cream Nah pas banget ada yang request untuk pake sleeping mask Pas banget ya karena gue lagi gak ada produk night cream sama sekali Masih bingung mau pake yang mana Next kita lanjut lagi untuk bahas dari kandungannya Eh kandungan kita bahas dulu dari packagingnya Untuk packagingnya kemasan box kayak gini boxnya cantik banget khas remaja ya Pink sama biru itu perpaduan yang menurut gue bagus banget Gue paling suka warna pink dan biru Kemasannya remaja banget dan ini tuh udah halal dan register Eh register Ini tuh halal dan register by Bepom Jadi pastinya bakal aman guys Isinya 30 gram lumayan ya Untuk claimnya disini rasakan kulit wajah yang lebih kenyal dan lembab di pagi hari Jadi untuk melembabkan kulit dan membuat kenyal di pagi hari gitu Jadi yaudah pas banget sama yang harusnya gue rasain Buat kalian belum tau jenis kulit gue ini normal to die skin Jadi kalo kalian yang nonton dan kulitnya sama pas banget Packaging dalam modelnya jar kayak gini Dari plastik Lumayan gede ya Ini model puter dan di dalamnya ada spatula-nya Jadi lebih higienis Untuk dalamnya tuh bener-bener moist banget Dia kayak wanginya wangi bedak bayi banget Wanginya khas pijen bedak bayi tuh Ini kayak puding ya Hampir kayak puding teksturnya Udah gitu ada sendoknya kan Udah kayak pengen dimakan Ini anak kecil kayaknya gak boleh tau deh Disangkanya takutnya makanan Karena warnanya juga udah gemoy banget Untuk produknya udah dermatologically tested Register by Bepom Dan juga halal Pasti bakal aman ya Dan untuk kandungannya Disini ada kakadu plam ekstrak Panthenol atau provitamin B5 Sembilan natural ingredients Dan chamomile jojoba oil Kandungan-kandungannya kayaknya pas banget nih buat termaja ya Manfaatnya ini bagus banget Untuk menghidrasi kulit Meningkatkan kelembapan kulit Menjaga keseimbangan kadar air di kulit wajah Juga bagus untuk menutrisi kulit ya Bisa juga untuk menangkal radikal bebas guys Jadi super bagus untuk melembapkan Menghidrasi dan yang lainnya ya Cocok banget nih Untuk kulit gue yang normal to dry skin ini menurut gue Kita langsung coba aja ya Untuk teksturnya yang gue bilang tadi Kayak puding dan wanginya itu Wangi bedak bayi khas pigeon Kita langsung coba aja di kulit wajah ya Biar gak lama Kita langsung cobain aja produknya Jadi gue akan ambil secukupnya aja Pake spatula Sebenernya gue jujur agak ribet sih Kalo produk-produk yang diambilnya tuh kayak gini gitu Gue kayak kurang cantik untuk Meribet-ribet begini gitu loh Kalo udah kemasan cup Gue mending cup aja gitu Yang tinggal cerot pake udah beres gitu kan Kalo gini kayak rempong sayang Dia mengalir ke bawah Dia bentuknya tuh kayak agak watery ya Makanya dia cepet langsung lumer gitu loh Kalian bisa lihat hasilnya di kulit wajah Gue gak tau ya Kenapa setiap gue pake produk-produk Dari pigeon Wanginya ini bikin gue keringetan di daerah hidung guys Kalian ada yang kayak gitu gak sih? Gue penasaran Karena kemarin sebelumnya tuh gue nge-review sunscreen pigeon Dan di bagian hidung gue langsung keringetan Di sini nih Di bawah hidung Langsung keringetan Dan ini gue juga pake sleeping mask-nya Pas nyium aroma bedak bayinya Gue juga langsung keringetan di bagian hidung sini Ada gak sih yang kayak gitu? Itu tuh karena memang produknya begitu Atau karena gue sensitif atau gimana sih guys? Coba tulis di kolom komentar deh Ada gak sih yang kayak gue gini? Karena gue penasaran banget Untuk produknya enak banget dipakainya Kalau mau tidur Ini gue udah pake dia selama satu minggu Dan enak kalau buat tidur Jadi kulitnya jadi terasa lebih lembab Apalagi untuk kulit yang kering kayak gue gini ya Ini lembabnya menurut gue cukup dan gak too much ya Jadi gak lengket-lengket Terus gak bikin kulit kayak tebel gitu Pokoknya enak banget dipakenya Kayak gue pake gel-gel aloe vera gitu lah Jadi ringan Bener-bener ringan dipake di wajah Untuk aromanya memang agak sedikit strong Tapi setelah beberapa menit Itu udah hilang aroma strong-nya Jadi gak masalah Gak bertahan lama gitu Jadi gak bikin kita nyesek Jadi pas pagi-paginya kulit gue bener sih Masih terasa lembab Dan keliatan lebih sehat aja gitu kulitnya Untuk hasil yang gimana bangetnya Gue belum terlalu liat Cuman yang gue rasain Cuman bangun tidur tuh kulitnya yaudah kayak Masih seger dan kayak Udah masih full skincare gitu loh Kulitnya jadi masih tetep bagus gitu loh Jadi gak kayak kurang terhidrasi Enggak jadi cukup gitu Terhidrasinya cukup Dan lembabnya juga cukup Apalagi kulit gue kan gak terlalu banyak minyak di pagi hari Jadi pas pagi-pagi yaudah Lembabnya tuh cukup aja gitu Jadi walaupun gue gak cuci muka Kayak gue liat ih mukanya masih terlihat bagus sedikit gitu Sekarang gue mau infoin berapa harganya Jadi kalian bisa beli di Shopee Gue juga belinya di Shopee Gue masih pelanggan setianya Shopee Kalau untuk skincare Harganya Rp32.000an Waktu itu gue dapet di harga Rp29.000 atau Rp30.000 gitu Gue dapet harga segitu dan sekarang gue liat harganya jadi Rp32.000an Harga aslinya Rp70.000 coret Tapi gue gak tau ya Mungkin di ratenya sekitar Rp30.000an gitu So gimana nih? Kalian udah ada yang coba atau enggak? Menurut gue lumayan banget Kalau buat pengganti night skincare Kalau kalian gak punya ya Udah gitu isinya lumayan banyak Dan menurut gue ini bakal bertahan lama sih Buat kalian yang mau coba remaja bisa banget guys Karena memang si pigeon teens ini Diperuntukkan untuk kalian-kali yang masih remaja juga Untuk gue juga ya masih lumayan kerasa kok manfaatnya Buat kalian yang udah pernah coba Atau udah abis berjar-jar Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan share pengalaman kalian Supaya temen kalian bisa dapet juga Dari pandangan kalian Dari pandangan yang lain Gak cuma dari gue aja gitu Terus kalau masih ada pertanyaan Boleh juga langsung tulis aja di kolom komentar Kalau mau rikas gue bakal seneng banget Langsung aja tulis di kolom komentar ya Nanti insya Allah kalau sempat Langsung akan gue cobain juga produknya gitu So thank you banget ya Buat kalian yang udah nonton videonya Dari awal sampai akhir Semoga bisa bermanfaat Dan gue mau pamit undur diri Sampai ketemu di next video Bye bye